Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu lagi bersama Kreator Otomotif di video kali ini saya akan membahas tentang masalah kunci kontak dimana nah teman-teman bakal kesulitan kalau kuncinya doll atau rusak dan juga kontaknya disini saya akan membahas tentang masalah kontak untuk alternatifnya saya akan memakai kontak R.A. King ini kontak R.A. King ya teman-teman R.A. King atau Scorpio dengan harga yang sangat kurang meriah tentunya ini di kisaran harga sekitar Rp80.000 sampai Rp100.000 teman-teman sudah mendapatkan barang baru oke mungkin teman-teman ada pertanyaan bagaimana jika dipasang di motor UG4 atau 220 yang kabelnya 2 saya akan bahas saya akan bahas jika teman-teman motornya pulsar Rp180.000 UG3 yang masih kelistrikan AC mungkin ini teman-teman bisa PNP karena ini sudah memakai kabel 4 kabel 4 itu untuk kabel AC dimana di keempat kabel ini terdapat 2 kabel in dan out untuk kelistrikan 12 volt dan 1 kabel untuk kontak dan 1 kabel juga untuk masak dan jika teman-teman kontak ini mau dipasangkan ke 2 kabel jadi teman-teman yang harus ambil cukup 2 kabel in dan out 12 volt tentunya oke bagaimana cara pemasangannya oke untuk teman-teman yang memakai kelistrikan AC atau lebih tepatnya pulsar 180 UG3 disini kontak yang saya pegang ini kontak motor Rp kontak motor Rp atau Scorpio sama ya teman-teman daripada teman-teman membeli kunci motor yang bekas dengan harga lumayan mahal dengan kualitas namanya barang bekas kan belum tentu masih bagus oke disini saya kasih alternatifnya untuk kunci kontak disini ada 4 kabel warna hitam hitam setri putih hijau dan juga merah jika teman-teman kontak ini dipasang di pulsar UG3 atau pulsar yang 4 kabel kontak teman-teman bisa langsung sambungkan untuk yang kabel hitam setri putih ini untuk CDI dan hitam ini untuk masa teman-teman bisa sambungkan ke kabel bodi atau ke kabel masa lampu atau masa apapun dan untuk yang kabel hijau dan merah ini untuk in dan out 12 volt jadi tentunya untuk innya warna merah dan juga outnya warna hijau ini teman-teman pahamkan nah jika teman-teman mau dipakai kontak ini mau dipakai ke pulsar 220 atau 180 yang UG3 yang sudah memakai kelistrikan DC teman-teman hanya membutuhkan atau memakai 2 kabel ini kabel in dan out 12 volt nya warna merah dan juga hijau ini untuk yang 2 kabel ini teman-teman boleh buang atau potong gak ada masalah jadi yang diambil 2 kabel ini warna merah dan juga hijau ini berlaku untuk pulsar 135 180 UG4 dan juga 220 oke saya akan pasangkan kontak ini ke pulsar 220 oke teman-teman saya sudah memasang kunci kontak Rx King dan seperti ini penampakannya jika dipasang di pulsar ini saya memasangnya di pulsar 220 yang sudah di custom jadi seperti ini penampakannya kunci kontaknya sangat pente sekali untuk masalah baut dan juga oke lanjut saya akan memasang menyambungkan kabel bagian kabelnya oke teman-teman saya akan menyambungkan kabel kontaknya disini sayangnya kabel kontak dari motor pulsar sudah terbuka seperti ini disini ada warna putih dan juga warna hitam untuk warna putih ini ini sebagai input jadi teman-teman untuk yang warna putih disambungkan ke warna merah dan untuk yang hitam disambungkan ke warna hijau ini sebagai outputnya 12 volt setelah itu tentunya harus dirapihkan dikasih isolasi karena ini menyangkut kabel eksternal 12 volt agar tidak terjadinya konslet oke untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe